Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada video kali ini Saya akan memperlihatkan Mesin Yanmar YCP 20 Nah ini dia Maaf YMM LYCP itu cuma polesnya aja ya Ini YMM 20 Jadi ini model penggila padi Yang dimana pecah kulit Seperti ini ya Yanmar Dan polesnya itu Jadi satu Mungkin yang dulu itu ada teman-teman Lihat Satake SB10D Nah itu mirip Konsepnya itu mirip ya Nah ini nanti PK kan Head PK disini Di atas Turun pecah kulit Kemudian masuk poles Nanti jadi beras Jadi ini modelnya seperti Satake SB10D ya teman-teman Cuma perbedaannya Kalau Satake itu Pertama kalau Satake itu PKnya itu rollnya kecil Roll 4 in Kalau ini roll biasa ya Karena headnya kan Yanmar Headnya itu seperti Yanmar HW60 Headnya itu kepalanya Kemudian Untuk polesnya Kalau Satake 10B itu Setara Cuma setara N50 Panjang Kalau ini Kalau ini Yanmar ini setara dengan N70 Ini besar ini Jadi seperti ini penampakannya Nah kalau ini rollnya itu setara dengan N70 ya Ini cocok ya teman-teman Sangat simple Ramping sekali Karena ini cuma tinggal Dikasih penggerak Ini Nanti penggerak kesini ya Ini sudah langsung bisa buat ngiling Ini cukup satu mesin ini aja Nah saya bayangkan itu Kalau pakai ini kan tinggi Tinggal kasih Elevator Tawuk 2,5 meter Disini Disini elevator Disini pakai ini Nah itu kan Kelihatnya yang nyaman Nah saya lihat Teman-teman itu Cukai pakai Kayak gini Juga bagus ya Nah ini modelnya begini ya teman-teman Ini ada 2 blower di belakang ini Nah ini Ini digerakkan 1 as Jadi 1 as ini menggerakkan 2 blower Kayak gini Blower ini Ini blower angin ya Buat walesnya Ini hisap Hisapan angin Angin Hisap Nanti keluar Disana ini harusnya ada selangnya Ya keluar sini Nah tapi selangnya copot Ini buat Sedotan angin Nah kemudian ini buat sekam Ini buat sekamnya Ini ada corongnya teman-teman Ini corong sekamnya ada ini Nah kemudian ini ada Setelan angin ya Teman-teman Bedanya itu Setelan angin ini Sistemnya itu Dia menggembaskan angin ya Mengatur ini Jadi setelan angin Besar kecilnya angin Dari PK Itu diatur Lewat sini ya Teman-teman Itu dalemnya seperti ini ya Ini daleman poles Ya itu mirip N70 Memang Nah ini Ini untuk setelan Dari PK ya teman-teman Dari PK Nah ini Dari PK Dia masuk ke sini Nanti kita bisa kontrol dari sini ya Hasil pecahnya itu berapa persen Misalnya kita ingin keluarkan dulu Hasil pecah kulitnya Kita buka ini Nah nanti dari sini keluar pecah kulit Ini kita tutup Kita tutup Nanti dia akan berkumpul Keluar sini Hasil pecah kulitnya Tapi kalau pengen sekali jadi Ini tinggal ditutup Dari hasil pecah kulit Nanti dia akan otomatis Masuk ke dalam Poles Lewat ulir Nah Untuk masuknya ulir Setelannya itu pakai ini Setelannya Masuknya ke polesnya ya teman-teman Kita pakai setelannya Nah ini saya tunjukkan Punya teman saya yang pakai ini Hasilnya ini seperti apa ya Untuk kapasitas Kalau di Tertulisnya sih Tujuh kintal ya Tapi prakteknya Saya kira nggak nyampe Ini belasnya tebal sekali Beda Ini beda sekali Poknya ini ya Ini Yanmer Nama yang ini loh Ini asli Yanmer Beda Ini sangat tebal sekali Platnya sangat tebal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati